Hey guys, balik lagi sama gue Ray Alexander Ya seperti yang lo liat, baju gue kali ini Ini shimakaze ya guys, ini baju udah cukup lama Gue lupa sebenernya kemarinnya waktu gue harusnya Waktu review-in shimakaze itu Yang kemarinnya yang fix-fix itu Kalau kalian belum nonton, nonton itu video gue sebelumnya Filmnya sedikit, tolong ditonton guys Biar semakin terkenal By the way, sekarang hari ini gue punya sesuatu yang spesial juga Setiap kali spesial ya Ya iyalah, yang kali ini spesial nih guys Karena seperti kalau yang kalian nge-follow IG gue Kalau kalian nge-follow IG gue Kemarin ini gue disempat kasih liat Sebuah foto Yang ngasih liat mainan yang bakal kita review kali ini guys Jadi makanya kalau kalian belum Kalian liat di bawah, di description Ada IG gue, kalian bisa follow Biar kalian bisa tau lebih cepet Kira-kira apa yang bakal gue review berikutnya guys Yang bakal gue review kali ini adalah Ini dia guys Yang bakal review kali ini Hatsune Miku, Nendroid Tapi yang versinya yang Strawberry Miku Strawberry Miku itu Ini Nendroid ini tuh Dia tuh keluarnya tahun 2013 Kalau gue gak salah Dia diproduksi tuh aslinya ya Aslinya tuh cuma 200 biji Dan 2013 itu dijualnya tuh cuma dalam waktu sekitar semingguan gitu guys Nah jadi karena itu Dia tuh jarang Tapi Karena dia jarang itu Dan ini termasuk bagus banget Jadi banyak pesanan cloningnya guys Dan salah satunya adalah ini guys Tapi Ya ini sih gue bilang cukup bagus Karena ini gue udah cukup lama juga beli Gue beli ini second Jadi ada beberapa part yang rusak Tapi sebagian besar Masih oke Dan udah lama juga gue pajang sih Jadi problemnya kalau misalnya agak-agak sedikit kotor Jadi gue minta maaf ya guys Ini gue kemarinnya masukin lagi disini Sebisa mungkin gue bersihin Oke tanpa lama-lama lagi Kita lihat dulu dari boxnya ya Oke nih guys Seperti yang lo liat nih ya Si kotaknya gila sih ya ini Jauh lebih bagus sih dibanding yang biasanya Karena biasanya cuma kotak Biasanya kayak gitu ya Kalau ini tuh Lo bisa lihat Ini tuh lebih tebal Lebih mantap Gue ada pegangnya juga Ini kotaknya udah agak kotor Karena gue udah lama belinya Tapi ini mantap sih Bagus banget Dan sama Yang produksinya juga Dia dari ini juga Apa Goodsna Company juga Dia ini versi kodenya yang 303 Kita liat nih ya Depannya nih ya Nah seperti lo liat Depannya ada simple ya Kotaknya merah kayak gini Bagus Tapi mantap sih bahannya Di depannya lo bisa liat Ini ada salah satu posenya Dia megang payung gitu ya guys Pegang payung Dia pake Kayak penutup Apa Pake kayak Penutup kepala gitu Dia pake kimodong warna putih Saya kalau lo baca ini Sebenernya itu White kimono version guys Yang gue tau ya Gue kasih tau gue Kalau gue salah guys Yang itu Katanya ini tulisannya itu White kimono version 303 si kodenya Sama dibikinnya Di Rootsmall Company guys By the way Terus kita liat Atasnya ya Nah atasnya itu Dia tuh nih yang Gue nanti mau bakalan Bikin kasih atas kalian guys Posenya Nah ini tuh Kayak lagi duduk gini ya Jadi disini tuh Lo tuh dapet 2 badan Kayak gitu guys Bukan cuma 1 Dapet 2 badan 3 muka Dan 2 kepala guys Itu bayangin Gila gak dapet 2 kepala Kayak gitu Oke tanpa lama-lama lagi Karena yang dibawah Cuman ini ya Versi biasa ya Rambut yang biasa Seperti yang Udah sering kita liat Oke tanpa lama-lama lagi Kita buka ya guys Oke Oke ini guys Jangan lupa nih ya Seperti biasa Sebelum kita buka Si boxnya ini Kalian di ati bawah Kalau misalnya Si boxnya masih warna Merah Nah itu sebelah Di sebelah kiri bawah Itu kalau misalnya Masih warna merah Itu berarti lo Kalian belum subscribe Ke gue Kalian klik itu Biar kalian gak ketinggalan Video-video gue berikutnya guys Kalau misalnya Kalian mau tau Lebih cepet juga tentang Figure-figure yang bakal gue Unboxing Lebih cepet Daripada yang ada di Youtube Kalian bisa follow Instagram gue Linknya ada di description gue Kalian bisa follow gue Disitu Gue pasti bakal kasih kalian Tau lebih cepet Dibandingin dengan Ada di Youtube Ini guys Tonton lama-lama lagi Kita buka ya guys Dan jangan lupa di subscribe Thank you guys Ini adalah Ini adalah Strobary-nya Lihat di dalamnya Karena Strobary Miku ya Ini kelipet guys Ya beginilah ya Kalau Yang Namanya Cloning-an Dan ini lo dapat Dua tingkat guys Semainannya Tingkat pertama Dan ini tingkat kedua guys Dan lo dapat Si manualnya Oke nih guys Kita tuh dapet dua Kayak gini Satu yang ada figure-nya Dan peralatan yang lain-lainnya Sedangkan satu Dan satunya lagi ini Lo dapat rambut cadangan Pengganti Base biasanya Sama base yang mangkok ini guys Terus lo lihat Itu di bawah itu Yang kecil-kecil Itu kayak mangkok kecil Gitu guys Untuk posil-posilnya gitu Oke Tonton lama-lama lagi Kita lihat satu-satu ya Oke ini dia guys Pertama Lihat yang ini dulu ya Nah Lo Ini itu dapet Tiga part kayak gini Satu Kita buka ya Seperti biasa Di Nando Lo pasti dapet base ini ya Dan ini ada buat dudukannya Cuman dia disini tuh Nggak ada yang buat Apa Nusuk ke punggungnya itu Nggak ada Dia cuma pake ini Sama ada di kaki Semikunya gitu Buat Nahanin gitu Jadi Emang Lagipula figura ini tuh Lo bisa berdiri sendiri gitu deh guys Nah terus yang kedua Lo dikasih ini Ini apa Base-nya ya Kayak mangkok gitu Ini yang bakal gue pake nanti Ini kayaknya Ini memang yang lucunya sih Pose dia lagi duduk gitu Lagi nyantai Nanti gue pake itu Dia bahannya oke Dan satu lagi Lo dapet rambut nih guys Nah ini rambut cadangannya nih ya Bukan rambut cadangannya ya Kalau Miku Yang rambutnya begini gitu ya Rambut aslinya memang begini Cuman lo bisa lihat detailnya ya Ada kayak Lampah Bukan sakura Ini mah Tuh Masuk sakura lagi ya guys Ini mah Apa namanya Salju ya Ada detail saljunya gitu Degradasinya bagus ya Bahannya juga dia bagus ini Tebel gitu Walaupun ini cloning Cuma bagus sih guys Oke Kita lanjut Kotak berikutnya Nah Ini nih kotaknya Ini tunggu-tunggu ya guys Ini tuh Lo disini tuh Dapet banyak ya Part-partnya ya Itu dapet muka dua Tuh Rambut tadi kan satu Itu bisa jadi kepala tuh guys Nah pertama-tama Kita Gue kasih lihat dulu nih Kita dikasih Tangan ya Ada banyak pose tangannya Salah satunya adalah ini Dia ini yang kayak Apa ya Ini yang buat megang Megang kayak Mungkin kayaknya megangnya gitu ya Megang payung ya Kayanya ya Gue gak tau Gue belum pernah coba Pake yang ini Nah terus Ada dua Ada satu set tangan lagi Ini Nah ini Gue gak tau nih Ngapain tangannya Ada satu lagi Ini lo ada pita Di punggungnya Jadi ini tuh Di punggungnya tuh Nanti pake pita gitu Di punggungnya Terus Ini lo dapet muka dua ya Nah Problemnya adalah guys Gue waktu itu Pernah jatoh guys Muka standarnya tuh Sebenernya ini Cuman Gue pernah jatoh Jadi si kepalanya Copot Patah lehernya Jadi gue gak pake lagi Yang ini Jadi gue pasang yang Sparenya Ini padahal Dia mukanya Muka lagi natural gitu Ini bagus nih guys Maaf ya Kalo kotor nih ya Kayak ini kotor Karena udah lama Di pajangnya guys Walaupun pajang di lemari Pasti kotor guys Ini satu yang lagi Dia ketawa gitu ya Ini juga bagus Tuh Lo bisa liat Titelnya Lucu ya Sampai Apa ya Sampai keluar air mata Dia ketawa Ini harusnya Lehernya tuh Ada kayak gininya nih guys Cuman kalo yang ini kan Yang lo bisa liat Tuh Ini patah tuh Ya Oke Sekarang Ini lo badan kedua guys Nah ini dia nih Badan keduanya guys Itu dia yang posisinya Lagi duduk ya Kayak yang digambarkan disana Tuh kayak yang disana tuh Itu lagi duduk gitu ya Ini Si figurnya tuh Pake yang ini badannya Tinggal kepala dipasang Tangannya dipasang Gitu Benita bagus ya Ini juga ada Baunya Segala macem Ini si Apa ya Ini tali-talinya gitu Di si kimononya juga bagus Nah ini nih guys Satu lagi nih Yang lucu nih Ini namanya adalah Kelinci Tapi gue gak tau Kelinci apa ya Kelinci mochi Lucu banget ya Ini cute Kalo ada yang Demen-demen Yang kayak gini Ini ada yang kayak gini Guys Jadi lo bisa dibilang Ini dapet mainan Satunya lagi ya Ini coba begitu aja sih Terus Nah ini lo Dapet payung juga Detail payungnya juga bagus ya Dia ada Warnanya bagus Ini bawahnya lo bisa liat Tuh dia detail bagus ya Rapi sih Ini sebenernya Walaupun dia cloningan Cuma dia rapi banget guys Mantep sih ya Lanjut lagi Nih lo dikasih si Ininya apa Batang buat Si payungnya By the way Ini gue sempet patah Dulu Waktu beli Emang udah patah Karena second kan Jadi ya begini nih guys Selanjutnya lo dapet Katanya sih Ini tusuk gigi ya Cuma gue gak ngerti juga Ini katanya Toothpick Tapi gue gak ngerti Buat apa ini guys Oke sekarang lanjut Ke yang utamanya Nih guys Nah Ini dia guys Si Miku nya Ini dia si Endo nya ya Emang belum ya Cloningan Jadi kalau lo liat ya Cloningan itu Lo bisa liat Ini sebenernya si ujung-ujungnya Gini tuh kasar nih guys Ya tuh ya Ini kayak dia gak masuk nih ya Cuman ya Namanya Cuman dibikin 200 Atau 300 biji gitu Seinget gue Itu tuh ya Ini tuh ya Makanya ini banyak Cloningannya guys Kalau cloningannya sih Kalau gue gak salah Harganya sekitar 400-500 ribuan lah sekarang Yang udah di dalam box Kayak gitu ya Sedangkan kalau yang aslinya itu Ini tuh bisa sampai Sejutaan guys Kalau gue cari itu Nah sekarang kita liat nih ya Dari kepalanya ya Nah kepalanya dulu Sebenernya semukanya Bagus ya Ini dia Detailnya bagus Gak ada problem apa-apa Cuman sayangnya ini aja Ada belahannya itu keliatan But Kalau bisa liat ya Dia bagus sih Walaupun ini kayaknya Dia agak-agak kurang 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 mulus Tapi mungkin karena udah lama Juga dipajang sih Tadinya harusnya ini tuh putih banget Gue gak tau di kamera Keliatan atau enggak Ini tuh agak-agak udah kotor Karena udah cukup lama Gue pajang Ada daunnya di atasnya Kayak yang tadi Semukanya kita liat dulu nih Rambutnya dulu dah Rambutnya Rambutnya ini kasmiku ya Biru-biru kayak gini Biru-biru keijauan kayak gini Cuman lu bisa liat gradasinya bagus Warnanya bagus Dia pake pita Atau di atasnya tuh Mukanya Kalau lu bisa liat ya Mukanya kalau di nendoit Dia memang lucu banget ya Cute Matanya gede Matanya bagus rapih ya Gak ada cacat atau apa-apa Hidungnya bagus Kecil lucu Mulutnya yang ini Versinya yang agak ngebuka guys Sedangkan yang tadi itu Yang aslinya itu Liat tuh yang poker face gitu Tuh guys Cuma senyum gitu Sedangkan ini tuh agak kebuka Sebenernya lebih lucuannya ini Cuman lehernya patah Lanjut sekarang ke badannya nih guys Wah yang ngomong nih Rambutnya di belakangnya Ada twirli-twirli gini nih ya Nah ini nih guys Ada lubang di belakang ini Ini tuh buat dipasangin ini nih Tapi kan gue gak akan pake yang ini Jadi gue nanti Bakal coba pake yang satunya lagi Tuh guys Yang posisi duduk guys Kalau bisa liat Sekarang baju kimononya ya Baju kimononya bagus ya Ada tekstur apa sih Ada kayak Apa namanya Gue lupa mulu Ada Salju-saljunya gitu Astaga Ngomong salju aja Susah ya guys Terus ada kayak Brose gitu ya Dia rapih sih Ini tuh rapih Nah ini nih guys Nih yang gue bilang Si kakinya itu nanti ada ininya Ini tuh buat yang Ngeberdirinya gitu guys Jadi nanti dari Si pin yang tadi Yang itu tuh Dipasangin disini Terus ini bisa buat berdiri Tanpa itu pun Lu ini bisa berdiri guys Tanpa pake itu Si yang ini tuh Bagusnya tuh Dia udah bisa berdiri sendiri Nih ya Seperti yang Bisa lu liat tuh Lu tuh bisa berdiri sendiri guys Tuh udah tuh Bisa berdiri sendiri gitu Tanpa Diperluin itu Makanya Si dudukannya itu Dia tuh gak gitu Penting lah ya Nah ini Lu sekarang lu liat Si kakinya juga Dia tuh Dia pake sendal gitu Kalau bisa liat Pake sendal Ini maaf ya guys Kotor Karena udah lama dipajang Ini Bagus ya Detailnya Gue demen sih Yang ini Sekarang tanpa lama-lama lagi Karena gue ada banyak sekali ngomong Begini-begitu Ayo kita pasang nih ya guys Kita rakit dia Ini tuh gampang Gantinya nih ya Kan gue bener Hubung-bung pake yang ini Base-nya Jadi Si Base-nya kita pake yang ini Dan nanti kita ganti guys Sesuai sama yang ada di gambar ini nih Sesuai dengan yang ada di gambar ini Sekarang Jadi kan ini pake base yang ini ya Pake base yang ini Terus yang itu dia posenya banyak banget Lu bahkan berdiri kayak gini aja Gue cepat jangkut kayak gini doang guys Cuma karena kepala gede Dan dia pake tuh udah pake Apa ya Kepala kayak gini Kepala kayak gini Waktu itu kesenggol sih jatoh dari meja Makanya si lahirnya itu bisa patah guys Nah sekarang lu tinggal dan copot ya Kita tinggal copot Kepalanya copot Kita gak pake yang ini Kita pake yang satunya lagi guys Bodinya Nah ini guys Ini bodi yang dia lagi duduk ya Ini tinggal pasangin Punggung ya Punggungnya tinggal lo pasangin kayak gini Si pitanya jadi di punggung ya Nah Ini kayak gini gak aja guys Kita pasang Nah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.